Viral Potret Ayah Ajak Anak Saat Antar Pesaran Makanan Sampai Terkantuk-Gatuk Seorang kuri pengantar makanan sekaligus seorang ayah tunggal harus bekerja di tengah pandemi corona atau covid-19 agar bisa menghidupi putranya. Bahkan ia rela ikut serta membawa putranya berkeliling sampai kelelahan. Di masa pandemi seperti saat ini, tak sedikit orang kehilangan pekerjaannya. Sementara mereka yang menjadi tulang punggung keluarga harus menghasilkan uang agar bisa menghidupi istri dan anak di rumah. Hal ini dialami seorang ayah tunggal asal Taiwan. Ia harus bekerja dua pekerjaan sekaligus dalam sehari untuk menghidupi putranya sematawayangnya. Seorang ayah tunggal, pria bernama Lin tersebut bekerja sebagai pekerja konstruksi pada siang hari dan mulai pukul 8.30 sampai 17.30. Kemudian ia bekerja sebagai kuril pengantar makanan paru waktu mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 22.00. Jika dihitung dalam sehari, Lin bekerja lebih dari 13 jam. Kondisi sebagai ayah tunggal membuat ia terpaksa membawa putranya masih berusia tiga tahun lantaran tak seorang pun di rumah yang bisa merawatnya. Ia mengaku telah berpisah dengan istrinya sejak lama, melangsir dari Board of Bus. Tanggal 2 Juni 2020, sejak saat itulah ia harus merawat putra seorang diri. Putranya tergantung-gantung saat ikut ayahnya bekerja. Kisah ini diunggah oleh akun Twitter Kami Corp News. Hingga menjadi pembicaraan viral. Dalam ungkahannya terdapat foto diri yang sedang mengantar makanan sambil membawa putranya. Dalam foto tersebut juga terlihat anak itu terkantung-kantung di atas motor dengan menggunakan helm dan kotak makanan yang diikat di punggungnya agar tak terjatuh. Respon warganet, namun terkadang Lee menempatkan anaknya di depan agar dapat mengawasinya. Ia juga menceritakan putranya sering membantu dirinya seperti membawa pesanan makanan untuk kustomernya. Foto-foto yang berada luas di media sosial tersebut menuai berbagai macam respon warganet. Tak sedikit dari mereka yang kasihan dan tak tega melihat kondisi anak tersebut.